Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman saya akan menyampaikan 3 berita terkait Prabowo Subianto yang pertama temui air langga Prabowo membahas investasi di sektor pertahanan kemudian berita yang kedua ternyata Pak Prabowo orangnya baik dan yang ketiga Hendro Priyono minta Minhan Prabowo bantu Panglima TNI jangan diam itulah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Temui air langga Prabowo membahas investasi di sektor pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi kantor Menteri Koordinator bidang perekonomian Air Langga Hartarto ia mengatakan kehadirannya di sana adalah untuk membahas soal investasi soal investasi ia di sektor pertahanan ujar dia selepas rapat di kantor Kementerian Koordinator bidang perekonomian Jakarta pada Senin 23 Desember 2019 Prabowo datang di kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 13.45 WIB ia mengenakan setelan pakaian berwarna krem hari ini air langga memang menjatuhalkan rapat koordinasi soal pembahasan tentang daftar prioritas investasi disamping Prabowo tampak hadir Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo Menteri Komunikasi dan Informatika Johny Geral Plate Menteri Ketanah Kerjaan Ida Fausiah Sektor Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti Selepas rapat Johny Pate mengatakan pemerintah masih mengkaji daftar sektor investasi yang bisa dimasuki para penanam modal alias positive lease karena itu ia belum bisa memerinci apa saja investasi yang masuk ke dalam daftar tersebut belakangan pemerintah menyatakan bakal menghapus daftar negatif investasi atau DNI mulai Januari 2020 Sebagai gantinya pemerintah akan menerbitkan daftar positif investasi yang memuat informasi sektor investasi yang bisa dimasuki oleh semua penanam modal baik investor asing maupun dalam negeri kami tidak akan lagi menggunakan DNI tapi daftar putih positif kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara The Seven As Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Hotel Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 November 2019 Meskipun demikian Erlangga menyebut tetap ada area yang dilarang untuk investasi di Indonesia tapi jumlahnya hanya 6 diantaranya bisnis ganja kasino atau tempat perjudian industri yang menggunakan merkuri dalam proses produksi dan industri senjata kimia apapun selain itu positif kata Erlangga Sontak pernyataan Erlangga itu pun mendapat tepuk tangan meriah dari pejabat Amerika Serikat yang hadir dalam acara itu dengan demikian jumlah area terlarang bagi investasi ini semakin berkurang dalam aturan saat ini peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 setidaknya total ada 20 DNI alias area yang ditutup bagi investasi di Indonesia nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto beberapa investasi yang dilarang dan beberapa investasi yang diperbolehkan dan Prabowo juga membahas investasi di sektor pertahanan dengan Erlangga Hartarto kemudian berita yang kedua teman-teman ada sebuah judul dari sindusnews.com ternyata Pak Prabowo orangnya baik Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kepada Menteri Pertahanan Jepang H.E. Tarokono pada Jumat 20 Desember 2019 pertemuan Prabowo ke Jepang untuk mempererat hubungan serta kerjasama bidang pertahanan antar kedua negara kedatangan mantan dan jenko pasus itu sempat menyita perhatian warga negara Indonesia WNI yang berada di negeri Sakura tersebut peristiwa itu terjadi saat Prabowo berada di Pandara Haneda ketika hendak kembali ke Jakarta pada di Sabtu 21 Desember 2019 Prabowo pun menyalami para WNI yang akan naik pesawat ternyata Pak Prabowo orangnya baik ucapan itu disampaikan salah satu WNI di lokasi tersebut ucapan itu didengar langsung Ridwan Dhani Wiryanata ajudan pribadi Prabowo yang saat itu mendampingi Prabowo ucapan itu terucap dari salah satu WNI keturunan kalau saya tidak salah mereka WNI keturunan Jepang saya dengar karena saya sendiri berdiri paling belakang setelah Pak Prabowo menyalami mereka warga Indonesia yang akan naik pesawat Garuda dari Tokyo ke Jakarta tulis Dhani dalam akun Facebooknya Ridwan Dhani Wiryanata pada hari Minggu 22 Desember 2019 menurut dia stigma yang dibuat selama ini tentang Prabowo begitu besar dampaknya namun kata dia Pak Prabowo tidak pernah pusing atas stigma tersebut dia juga menuliskan perasaan Prabowo menyikapi fitnah yang ditujukan kepada dirinya beliau selalu berkata bagi saya fitnah dan cacimaki itu hal yang sangat biasa tidak ada apa-apanya saya pernah mau mati lebih dari tiga kali dan Tuhan masih baik dan memberi kesempatan kepada saya bayangkan saya sudah pernah dikepung musuh peluru hanya tinggal enam harapan untuk lolos sangat kecil tapi Tuhan masih baik kepada saya ungkap Dhani menirukan kata-kata yang pernah di ucapkan Prabowo Subianto setelah 20 tahun fitnah itu tidak pernah terbukti itulah teman-teman terkait Prabowo Subianto ketika pulang dari Jepang dan naik pesawat Garuda ternyata di dalam pesawat Garuda itu sudah banyak WNI yang mau ke Jakarta dan di setelah-setelah itu Prabowo menyelami para WNI ada satu perkataan dari salah seorang WNI yang menyatakan Prabowo ternyata orang yang baik dan berita yang berikutnya saya ambil dari CPNN Indonesia Hendro Priyono minta Menhan Prabowo bantu Panglima TNI jangan diam mantan kepala badan intelijen negara kabin Hendro Priyono meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jangan diam dalam menghadapi kelompok separatis di Papua Hendro Priyono meminta Ketua Umum Partai Gerindera itu membantu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam menangani Papua Hendro juga mengalamatkan peringatan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuga Mafud MD menurut dia konflik di Papua sudah digoreng oleh asing khususnya Australia kami harapkan bahwa jajaran pemerintah Menko Polhukam Menteri Pertahanan semuanya kita ikut berpartisipasi permasalahan ini jangan tenang-tenang saja karena gini kita saja menganggap mereka KKB kelompok kriminal bersenjata bukan mereka ini adalah pemberontak kata Hendro Priyono di kawasan Gambir Jakarta Pusat pada disenen 23 Desember 2019 Jenderal Purnawaran TNI ini meminta adik angkatannya di Akademi Militer itu bersama Mafud MD untuk responsif terhadap konflik di Papua sebab sejauh ini kelompok separatis bersenjata di Papua telah membunuh sejumlah polisi tentara dan sipil ini bukan persoalan kriminal copet di pasar malam bukan ini sudah permainan luar biasa tegas Hendro Priyono Hendro menilai pihak Australia terlalu jauh mencampuri urusan Papua menurut Hendro negara kangur itu melalui media ABC terus menggalang opini bahwa pemerintah Indonesia melakukan penyerangan di Papua sedangkan Papua dianggap sebagai negara merdeka dengan penggunaan diksi tentara nasional Papua Barat ini sudah dalam keadaan menurut saya kritis kami lihat kemarin di ABC Australia TB di acara SIG O'clock News itu berita diulang-ulang tentang Papua tentang kasus Papua yang betul-betul memprovokasi ini nampak sekali pengiringan opini umum supaya masyarakat Australia itu menjadi pro kepada langkah-langkah yang nantinya diambil Papua kata Hindro Briono mantan kepala badan intelijen negara bin AM Hindro Briono meminta pihak Australia tidak mencampuri urusan Papua kalau ini sampai terjadi kita sudah ketinggalan kereta dan kita sudah ada di titik the point of new written titik kita tidak bisa kembali lagi dan kita akan kalah kata Hindro Briono itulah teman-teman tiga berita yang telah kami sampaikan terkait Prabowo Subianto yang pada intinya menurut saya Prabowo memang dituntut responsif aktif untuk menyelesaikan banyak hal di negeri ini termasuk di Papua karena Papua ini menurut Hindro Briono perlu ditangani serius tidak hanya Prabowo Subianto tetapi juga Menkopol harus segera turun langsung untuk menangani kasus di Papua itulah teman-teman berita yang bisa kami sampaikan kami hanya mengaparkan teman-teman yang bisa menilainya terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa